Intro Ayana Jihye Moon Hijaber asal Korea Selatan ini sangat populer di Indonesia dan Malaysia. Masih muda dan wajahnya yang jelita, kerap menghiasi berbagai iklan produk. Namun, untuk sampai ke titik sekarang, jalan yang dilaluinya tidaklah mudah, terutama ketika ia memutuskan masuk Islam. Di Korea, ketika kamu memutuskan masuk Islam, kamu bisa kehilangan segalanya. Katanya dikutip dari detik.com. Itulah yang dialami gadis yang populer dengan sebutan Ayana Moon ini. Ia dituduh gila, dibenci keluarga, dan diputus dukungan finansialnya begitu ia menjadi mu'alaf pada usia 16 tahun. Ayana mengetahui Islam sejak usia 7 tahun melalui aksi 11 September Perang Amerika di Iraq dan Afganistan. Keluarganya sering membicarakan asal negara, agama, dan budaya pelaku peristiwa tersebut. Dari sanalah aku mengetahui bahwa agama mereka adalah Islam. Katanya. Ia juga menjadi tahu umat Islam sholat 5 kali sehari. Hal-hal di atas mengundang rasa ingin tahu Ayana. Aku ingin tahu kenapa mereka melakukan itu dan untuk apa. Sayangnya, saat itu di Korea tidak banyak informasi mengenai Islam. Ayana pun mencari tahu di Google. Karena belum terlalu menguasai bahasa Inggris, ia selalu membawa kamus bahasa Inggris untuk mencari artikel keislaman di Google. Sejak saat itu, Ayana secara mandiri mempelajari Islam. Suatu hari, ia menemukan buku-buku tentang studi Islam di Korea yang ditulis oleh seorang profesor. Ia pun membaca semua buku yang ditulis sang profesor. Bahkan, aku mulai mengikuti acara seminar atau kuliah umum yang menampilkan profesor tersebut sebagai pembicara. Kata Ayana. Setelah bertahun-tahun mempelajarinya, ia memutuskan memeluk Islam. Bagiku, itu tidak terlalu sulit karena aku sudah mempelajari bertahun-tahun dan aku memahami konsep Islam. Katanya. Ayana terlahir dari keluarga kelas menengah atas. Ayahnya, kata Ayana, cukup berpengaruh di dunia politik. Kakeknya pun sosok berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Salah satu dari pamanku bahkan sempat berbisnis di Indonesia. Ujarnya. Ayana menurut pengakuannya juga dikelilingi orang-orang elit. Dengan lingkungan seperti itu, aku bisa mendapatkan prestasi yang baik dan masa depanku terlihat cerah. Katanya. Namun, sejak masuk Islam, kehidupan Ayana berubah total. Ia menjadi bagian dari sebuah kelompok minoritas di Korea. Setelah masuk Islam, aku selalu membayangkan tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang Islam. Katanya. Ia sering mendengarkan komentar-komentar buruk tentang Islam. Ia lantas berpikir. Mungkin begitu pula kebanyakan orang Korea memandang dirinya. Komentar-komentar itu ternyata menyakitiku. Kata gadis kelahiran 28 Desember 1995 ini. Menjadi seorang muslim di Korea, Ayana mengutarakan punya banyak tantangan dan kesulitan. Teman-temannya menuduhnya gila. Kedua orang tuanya pun sebenarnya tidak menyetujui pilihannya. Mereka khawatir aku akan kehilangan banyak hal jika menjadi seorang muslim. Kata Ayana. Namun, tekat Ayana sudah bulat. Islam membuatku semakin merasa damai dengan diriku sendiri. Ujarnya. Perasaan itulah yang mendorong dirinya ingin memahami Islam sepenuhnya. Tapi, hal itu tak mungkin tercapai di Korea. Ayana berniat hijrah ke sebuah negara Islam. Setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya ia memilih Malaysia sebagai tempat belajar Islam. Di Malaysia, hampir semua orang bisa bahasa Inggris. Katanya memberi alasan. Saat berbicara dengan orang tuanya soal keinginannya tersebut, mereka justru marah. Bahkan bila Ayana tetap nekat, mereka akan menghentikan dukungan gananya. Tentu hal itu sangatlah berat bagi Ayana yang kala itu masih SMA. Namun, ia tidaklah surut. Untuk mengumpulkan uang demi mendalami Islam di Malaysia, ia pun bekerja. Segala macam pekerjaan, mulai bekerja di restoran sampai mengajar privat ia lakukan. Aku bertekad harus bisa bertahan dengan kekuatanku sendiri. Tegasnya, selama satu tahun di Malaysia, Ayana hidup pas-pasan bahkan miskin. Tinggal di penginapan kecil, untuk makan, ia hanya sanggup membeli nasi lemak seharga lima ringgit. Ujian datang lebih berat lagi. Tiba-tiba, rasa kesepian menderahnya dengan hebat. Masih muda, ia datang ke Malaysia seorang diri. Tidak punya teman dan tidak punya uang pula. Saya menangis setiap hari. Katanya, nyaris saja ia menyerah, namun ia lantas berdoa. Ya Allah, tolong berikan kesempatan saya menguatkan iman. Tutur Ayana di channel Youtube Cinta Quran TV. Allah SWT menjawabnya, ia kemudian memiliki banyak teman dan bisa bekerja di dunia modeling untuk fashion muslimah di Malaysia. Ayana pun menerima banyak order menjadi model iklan. Tak hanya di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Lebih membahagiakan lagi, ia kini sudah bisa diterima keluarganya lagi. Hal itu terlihat di postingan Instagramnya. Ia berkesempatan mengajak ibunya berkunjung di sebuah masjid di Korea Selatan. Bahkan, adik laki-lakinya mengikuti jejaknya menjadi muslim. Alhamdulillah. Selamat untuk Ayana. Semoga Allah terus menguatkan. Amin. Kurban bukan hanya soal ibadah, namun juga kependulian dalam memuliakan saudara-saudara muslim kita di pelosok desa. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Mari dapatkan pahala ganda dengan menundaikan ibadah kurban bersama BMH. Insya Allah, kurban tanpa batas akan meluaskan manfaat kurbanmu hingga ke pelosok desa. Jangan tunda berkurban. Terima kasih telah menonton!